Hai pemerintah kota Pasruan segera siapkan diri untuk menyambut diperlakukannya new normal di tengah wabah virus COVID-19 yang saat ini masih mengancam Hai kota Pasruan saat ini sudah ada lokasi checkpoint yang berada di pintu masuk kota Pasruan selain itu juga ada kampung tangguh dan kampung physical distancing serta ada juga pasar physical distancing yang dapat menunjang pelaksanaan era new normal di wilayah kota Pasruan saya pribadi sebagai warga kota Pasruan menyetujui atau senang sekali mendengar kabar bahwa akan diperlakukan new normal itu berarti kita semua bisa melaksanakan aktivitas atau kegiatan seperti biasanya tapi juga tidak lupa dengan pola hidup yang baru yang diajarkan oleh pemerintah yaitu untuk tetap menjaga jarak meski belum pernah melaksanakan PSBB pihak pemerintah kota Pasruan menyatakan bahwa saat ini telah siap untuk menyambut era new normal menurut PLT wali kota Pasruan Rahart atau Teno Prasetyo untuk mendukung pelaksanaan new normal pemerintah kota Pasruan sudah menjalankan protokol kesehatan di sejumlah lokasi mulai dari wajib menggunakan masker serta pemasangan tempat cuci tangan di lokasi umum pemerintah kota Pasruan saat ini sudah menyiapkan beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka penyambutan new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang harus dilakukan jadi di setiap SKPD di seluruh jajaran pemerintah kota Pasruan saat ini sedang merencanakan program kegiatan yang sifatnya kembali ke kehidupan normal dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan salah satunya adalah tetap menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari tetap menjaga pola hidup sehat mencuri-suri mungkin mencuri tangan dengan menggunakan sabun dan mungkin akan dilakukan untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya berkaitan dengan masyarakat akan dilakukan pemerintahan dan suhu tubuh dan setiap pelayanan yang diberikan kami berharap bahwa dengan pembelakuan konsep new normal untuk kota Pasruan kita berharap bahwa tingkat kesadaran, kemandirian masyarakat dan kegotong royongan dalam memerangi penyebaran virus COVID-19 ini bisa kita ditingkatkan tidak mungkin tidak melibatkan peran masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat seluruh elemen masyarakat saat ini harus saling membahu, bergandengan tangan untuk bergotong royong dalam memerangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati